Perundingan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di Washington DC pekan lalu akhirnya diperpanjang sehingga memasuki akhir pekan. Ini dilakukan untuk memberi waktu kedua pihak membahas berbagai isu yang masih mengganjal, termasuk soal pencurian kekayaan intelektual AS dan akses pasar ke Tiongkok. Pertemuan di ibu kota AS pekan lalu menindaklanjuti pertemuan seminggu sebelumnya di Beijing, yang untuk tingkat menteri berlangsung hanya dua hari. Bursa saham pun merespons positif. Indeks Dow Jones pada Jumat ditutup menguat dan kembali menembus angka 26 ribu. Setiap putaran perundingan selalu mendapat perhatian dari pelaku pasar yang ingin ketidakpastian seputar perang dagang ini segera berakhir. Selain itu, pelaku pasar juga mencemaskan kemungkinan pelambatan pertumbuhan ekonomi AS, apalagi dengan terbitnya data terbaru dari Departemen Perdagangan yang menunjukkan pelemahan pembelanjaan konsumen. Turunnya penjualan retail itu sempat memunculkan kekhawatiran terjadinya kembali resesi. Data terbaru seputar pembelian durable goods atau barang tahan lama menunjukkan pelambatan ke 2,5% pada Desember setelah sempat naik ke 8,8% pada Juli tahun lalu. Pembelian barang tahan lama ini menjadi salah satu indikator besarnya investasi dunia usaha. Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA